hai 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 ibu bisa disampaikan bu itu tahun seberapa bu mandak 2021-2022 mandak sama bukan hanya angkatan berita sekarang saja berada ya saya juga masih ada Oh 2000 anak ibu tahun berapa tahun 2021-20222 berarti ya berapa nominal tabungan anak ibu yang belum jenis 7.660.000 pas pelulusan dibayar 1.842.250 terus katanya sisanya nyicil ya nyicil-nyicil dua kali bayar yang pertama satu juta masih ada sisa empat juta yang ketiga terakhir satu juta sisa sekarang 3.817.000 dan uang tabungannya dimana bu di sekolah itu katanya seperti apa uang teman-teman kayak gini tuh sebenarnya katanya disimpan di kooperasi tubuh jadi pihak guru bilangnya di kooperasi tubuh tapi ke kooperasi tubuh di berita ditanyain katanya uangnya dipakai oleh pihak guru ibu jadi pada saling lempar dipinjam saling tuduh kalau itu kan ibu berarti anaknya tahun 2022 ya berapa kalau total kira-kira kisaran berapa kira-kira 2022 itu yang lebih dari 100 juta kalau 2021 katanya ada juga orang tua yang 2021 ada cuma tiga orang 2001 mah belum itu semuanya berarti dibayarnya kesininya nyicil oh gitu ya tabungan ditahan di sekolah untuk pegangan alasannya orang tua boleh cuma dikasih atau kayak gini coba lihat itu buat buktimu ya bukti potongannya gimana bu oh berapa berapa jumlahnya berapa bu orang-orang tua siswa yang terjadi di tahun 2022 berarti 12 orang tua siswa yang ini sama di SD berapa ini kebanyakan sama SD lain juga sama SD 1 konang jidulang terus SD 2 jidulang juga kalau putra ibu di SD 2 konang jajar SD 2 konang jajar yang sekarang kelas enam sekarang 2023 juga terjadi ya sekarang itu setelah ini kan ini banyak banget bu tadi itu renciannya bukan hanya tahun ini berarti ya tahun sebelumnya juga 2022-2021 sempet terjadi dan dicicil itu mungkin harapan dari ibu sendiri seperti apa pada mewakili yang lain harapannya mudah-mudahan dengan semua orang bisa tahu mungkin viral ya pak mudah-mudahan kita orang biasa bisa cair karena buat sekolah bisa kembali uang kami kita nabung bukan berarti punya anak tapi ditabung buat anak kita sekolah mudah-mudahan buat masa depan oh itu juga berarti salah satu tujuan ibu ya nabung di sekolah tapi gue sejauh ini eh konfirmasi dari pihak sekolah seperti apa bu sudah menanyakan atau seperti apa ibu jawabannya sama nunggu 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 tunggu nunggu kooperasi kooperasi bayar kooperasi bukan bayar kooperasi dijual terjual yang laku oh emang mau dijual mau dijual katanya pak hariannya itu udah laku selu M setengah apanya yang laku yang depan yang depan perumahan Oh tuh punya 2 bangunan pengen 3 sama yang mana pak pengen 8 pengen 8 terus sama itu kan pengen 8 kemana dahulu berarti punya berapa? 2 2 2 dan mau dijual berapa tuh kooperasinya pak? yang depan 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 Jadi kooperasi tubuh sering lempar guru yang minjem di guru bilang nanti kalau kooperasi Padahal hak kita ya Ibu Nining kalau putranya atas nama siapa Ibu Nining siapa namanya panjangnya Halo ibu tadi nama siapa ibu lia kalau dia apa bu putranya tapi udah pindah ya tahun berapa tahun 2002 2002 2022 2022 oh gitu ya siap berarti masih ada tagihan Pak bisa dijelaskan ini kooperasi berdiri tahun berapa itu berdiri tahun 1939 ini Pak kalau bidang usahanya dibidang apa aja bidang usaha di minijm dibagi dua satu bidang usaha simpan pinjam yang kedua bidang usaha pusat bidang usaha pusat terdiri dari toko yang kita sebut disini sebagai konsumsi kemudian yang kedua penginapan dan ada lagi yang ketiga sewa gedung olahraga gedung pergintuan Pak kalau jumlah anggotanya Pak yang aktif berapa Pak yang sekarang sih hampir tidak ada yang aktif malah eh mungkin dia bisa dibilang 20-30 yang masih aktif kenapa itu lebihnya eh selebihnya memang kurang begitu aktif terutama yang memiliki hutang mati dari berapa dari berapa ini Pak dari berapa total apanya yang anggotanya tadi semula berapa dulu ketika masih sehat kita memiliki yang anggotnya sampai 400 dan sekarang ya sekitar tiga 200 atau bahkan kurang 20 yang aktif ya berarti Pak itu tadi sempat ada beberapa hutang di luar itu kalau dinominalkan berapa sih Pak jumlah hutang yang ada di luar di operasinya eh tetanya di sekitar angka lima sampai enam lah tepatnya kita tidak pegang gitu ya tapi untuk ketabungan kita punya kewajiban mengembalikan tabungan itu di angka 2.900.000 tabungan apa itu Pak anggota ya istilah di kita bukan tabungan sebetulnya istilah kita adalah simpanan tabungan tabungan KMA kredit asing modal asing kredit modal asing 2.900.000 per orang bukan 2 miliar total 2.900.000 itu yang harus dikembalikan ke pihak ke pihak SD Oh sekolah SD sekolah yang sekolah unggul itu Pak ini bisa jelaskan penyebab bisa macetnya itu faktor apa sih Pak macet kemacetan itu berawal dari kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran gaji pembayaran gaji dulu kan tunai melalui bendahara nah kemudian tiba-tiba dirubah menjadi non tunai melalui rekening dari situ uang kan dipegang langsung oleh anggota nah anggota mungkin mental anggota yang kurang baik sehingga mereka malas untuk membayar setor ke kita gitu itu rata peminjam memang itu betul-betul dari guru iya karena anggota kita kan guru ditambah yang mantang guru gitu kan sudah pensiun tapi Pak selain guru ada gak Pak peminjam yang dikoperasi ini ada dulu kan ada kebijakan kita itu kebijakan kita itu kan berdasarkan keputusan RAT kebijakan kita diterapkan oleh ketua waktu itu ada namanya kemitraan kita menyimpan modal di lembaga usaha yang lain untuk sama-sama saling mendapatkan keuntungan jadi nanti ada sharing profit gitu maksudnya seperti itu berapa persen Pak? sharing profitnya saya lupa lupa ya untuk itu Pak ini kemacetannya terjadi sejak tahun berapa ya Pak? ya sekitar tahun itu 2017 atau 2018 ada kebijakan pembayaran gaji non tunai oh berarti sejak 2017-2019 sudah mengalami kemacetan ya itu Pak cara menyelesaikan gimana ini langkah yang dilakukan oleh pihak kooperasi sendiri? yang sudah kami lakukan yang pertama kita panggil mereka untuk nanti tidak apa namanya tidak berhasil dengan memanggil kita datangi mereka ke rumah-rumah sempat Bapak datangi berarti? sempat hampir tiap bulan makan ya sekarang juga masih dilakukan itu gitu ya kemudian yang kedua kami sudah melakukan kerjasama bahkan ada tawaran dari Doko Pindah untuk menggunakan kuat sultan dari pihak yang disediakan oleh Doko Pindah kami sudah nyatakan siap tapi sampai saat ini memang Doko Pindah belum memberikan pendampingan untuk menagih itu kemudian ya kemudian yang kedua kami juga sudah mengundang apa ya Pak? pokoknya ada mengundang pihak lain ya yang ditunjuk oleh kami untuk mencoba memberikan penjelasan bahwa ini memang wajib harus dibayar oke gitu tapi ya anggota ada yang murut ada yang murut dengan adanya masalah ini apa yang dilakukan atau dihadapi oleh pihak kooperasi Pak? ya jelas nunagih mah gitu ya yang pemilih gitu yang terutama dari SD SD atau sekolah dari sekolah kemudian disampaikan kepada orang tua bahwa uangnya di kooperasi ya orang tua ada yang banyak yang datang Pak ini MOU gimana sih Pak? apakah kooperasi dengan guru atau dengan pihak sekolah? siapa itu Pak yang bertanggung jawab itu Pak? sekolah kita menerima tabungan itu menerima simpanan itu dari sekolah maksudnya adalah dulu itu ada kebijakan dari pemerintah melalui dulu kan ada apa ya kepala cabang dinas dulu kan ada kebijakan dari pemerintah bahwa untuk pengamanan tabungan silahkan disimpan di kooperasi dan di bank maka kami bersama-sama kooperasi lain menggunakan kesempatan itu untuk sekaligus bagai apa namanya MOU 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 tertulis kayaknya enggak lah enggak ada gitu enggak ada Pak tapi kebijakan itu kebijakan itu adalah berdasarkan legalitas dari dinasnya sendiri gitu tahun berapa itu Pak mulai kerjasama ini Pak? wah itu udah lama dulu Pak sebelum pemekaran atau gimana? sebelum pemekaran iya wanya ini berjalan lama udah gitu ya dan tidak ada masalah dulu Pak oke yang ada masalah itu ketika tadi tahun 2017 itu? iya ketika ada pembayaran gaji nanti ada masalah itu Pak satu Pak mungkin Bapak kan sempat menagih ya hampir setiap bulan nah itu jawaban dari guru itu gimana Pak? jawabannya iya iya saja bahkan yang paling ngeri gitu ya kita lagi kesana malah kita yang dimarah-marah ada jaminan gak Pak? sekarang sedang diupayakan ada sebagian yang memberikan jaminan tapi kami akan sudah konsultasi dengan notaris untuk mengambil jaminan untuk disita Pak? disita? ya untuk seakhirnya sampai pencitaan tapi kita buat semacam SPK baru atau ya surat SPH SPH baru untuk meminta jaminan Pak mohon maaf ini nilai investasi SD yang sebenarnya baik Pak Rigi ataupun Cijulang berapa nih Pak di? kalau Pak Rigi saya kurang tahu kalau Cijulang berapa Pak? kalau Cijulang di angka 29 itu 2,9 miliar Pak itu kemacetan itu paling tinggi di perorangan berapa nih Pak? kemacetan di perorangan ada 5,1 di guru? 5,1 miliar? betul di luar ini Pak jumlahnya itu berarti Pak? iya 5,1 miliar tagihan kita 5,1 miliar oh tagihan keluar Bapak berarti ya? iya di anggota di anggota? macet itu Pak ya? iya Pak ini sistemnya gimana sih Pak? awal perjanjian dengan mereka nasabah atau para guru ini seperti apa nih Pak? kita punya SPH surat pengakuan hutang begitu kredit kan dibuatkan surat dengan perjanjian bulan angka itu jelas gitu ya? tapi ya akhirnya kan mereka juga ya gitu ketika apalagi ketika pembayaran tentunya gitu kan jadi mereka nggak untuk setor kredit jadi itu terkait dengan mental mereka ada jaminan nggak Pak? sebenarnya nggak ada jaminannya simpanannya oh gitu ya simpanannya Pak, bisa diulang kembali ini dengan adanya kemacetan ataupun bisa dikatakan collab ini rencananya pihak kooperasi seperti apa nih Pak? untuk mengganti uang tabungan siswa aset itu? pertama kita punya aset ini awalnya satu, dua, tiga bangunan ya yang satu udah dijual yang itu yang ada aset itu berapa Pak? itu satu setengah tahun berapa itu Pak dijuang? tahun kemarin 22 uangnya? uangnya pertama kita punya hutang ke BKI dulu BKI juga bekas mengembalikan tabungan contohnya kita berupaya lah gitu ya ternyata anggota mungkin udah mulai kehidangan kepercayaan dan terkait dengan mental tadi ya mental ekonomi masyarakat eh bukan ekonomi anggota gitu ya mental ekonomi anggota yang kurang baik gitu ya sehingga akhirnya mengalami kemacetan kita berharap berharap ketika jual itu sebetulnya udah selesai tapi ternyata enggak sepul kalau yang ini Pak rencananya mau dijual berapa? ini kita tawiran sih di angka tiga tiga miliar ini semua Pak tadi kayaknya dilihat Pak ada gedung sarana olahraga juga betul itu kebelakang kita punya ya 70 tumbakan lah ini milik aset kooperasi itu gue milik aset kooperasi ini didirikan tahun 64 kalau nggak salah sempat ada yang nawar Pak? sedang sih enggak ada Pak ini proses penyelesaiannya ada deadline nggak Pak? untuk mengganti hutan pihutan ini? ada Pak deadline? batas waktu? eh apa ya enggak sih tidak ada? tapi kita baru salah untuk secepatnya secepatnya jadi mudah-mudahan bulan ini bisa jika terjual apa pertanggung jawaban dari pihak kooperasi sendiri Pak? kalau tidak tertutup dengan nilai 5,1 atau 2,9 utang yang macet itu gimana Pak? kita tetap menagih mereka yang macet per guru berapa sih Pak? yang paling besar Pak? oh enggak ada yang sampai 100 lebih 100 juta? iya guru itu untuk apa deh Pak? yang tahu mereka lah masih aktif? ada yang masih aktif ada yang sudah yang sudah pensiun ini rata-rata dominan yang paling banyak pinjem masih aktif atau sudah pensiun Pak? sudah pensiun terus Pak satu lagi ini Bapak menggantai kuasa hukum tidak Pak? dengan adanya kejadian ini? rencana rencana sudah menyiapkan Pak? sudah Bapak sudah dilakukan pemanggilan? belum belum kemudian dari pihak yang anggota udah kemarin pas kejadian juga akan undang-undang badan hukumnya gimana Pak? badan hukumnya masih masih ada masih ada ini kalau di jual aset ini ini seperti apa nih Pak kira-kira dari pihak operasi sendiri? kita sudah dapat persetujuan dari anggota ini udah klop ya? iya tapi ada nggak dari anggota sendiri yang keberatan atau bagaimana Pak? ya selama ini belum terdengar belum Pak bisa diurai kekibuan terhadap nasabah yang satirame piral sampai mengebohkan ya penjuru musa gimana Pak? teman-teman semua para guru dengan kerendahan hati dengan sangat hormat kami kepada para guru karena kita satu namanya apa satu kesatuan lah satu komunitas namanya guru mari kita jung-jung tinggi harga diri kita dengan kejadian ini jelas akan menurunkan harga diri kita sebagai guru guru di mata masyarakat sudah jatuh yang sejatuh-jatuhnya oleh karena ini teman-teman kami mohon kepedulian teman-teman untuk segera menyelesaikan utang-utang teman-teman semua baik ke sekolah yang langsung ataupun ke kami ke operasi karena kami juga punya kewajiban untuk mengembalikan ke sekolah sedangkan uangnya adalah teman-teman semua jadi teman-teman tolong deh bangun kesedaran teman-teman tingkatkan kesedaran teman-teman mari introspeksi diri ada apa dengan kita yuk kita sama-sama kita selesaikan masalah karena konsekuensi dari masalah ini jelas nanti akan kehukuran dan hukum kalaupun tidak seperti itu harga diri kita sudah jatuh siapa lagi yang akan mengangkat harga diri kita kecuali kita sendiri yuk sama-sama bismillah mudah-mudahan masalah ini cepat selesai terima kasih oke satu lagi pak pak selama ini bapak melakukan pendekatan terhadap dengan orang tua kabar ini banyak yang datang apa? seperti apa pak? seperti apa maksudnya? yang datang terhadap bagi setiap orang tua yang datang ada yang dengan lemah lembut datang ke kita ada yang dengan nada tinggi sedikit ada yang dengan nanda tinggi pisang gitu ya macam-macam lah oke pas satu pak berapa guru yang meminjam pak? berapa jumlah guru yang meminjam ke kooperasi? hampir semua sebetulnya semuanya berapa pak? yang kemarin anda dicatatkan kami yang macet itu ya sekitar 62 62 62 guru pak? di 2 pecematannya? 1 1 1 yang macet itu total berarti ya? iya 62 pak dengan nilai 5,1 miliar itu pak? iya 5,1 miliar yang paling besar itu? 100 juta ya ada yang di sana pesan dengan 200 yang di guru yang masih aktif itu 100 yang di luar itu ada yang ada yang 200 juga pak? ada yang paling besar 200 berarti? iya yang sudah pensiun itu pak? tapi kalau salah, saya tegak salah yang kedua datang oke pak oke pak pak izin nama siapa pak? kita tidak pegang data ordentic ya ijin nama pak? siapa pak? sobirin pak sobirin sebelaku apa pak? laki-laki itu pak? operasi operasi tubuh cijulang alhamdulillah jangan lupa like, subscribe, dan share ya pak izin pak bisa disampaikan ini update kasus tabungannya seperti apa sekarang? perkembangannya? untuk perkembangan update kasus tabungan yang terjadi di kecamatan Cijulang yang kami tangani sekarang kami masih dalam proses penyelidikan untuk membutuhkan data-data orang tua yang menabung di sekolah tersebut untuk mendata berapa sih jumlah kerugiannya? sudah berapa orang tua yang sudah melapor ke pors pengandaran? kalau yang melapor itu kan hanya satu tapi kan kami data satu yang melaporkan dengan korban beberapa orang nah ini untuk mencari orang-orang ini ya itulah tadi kami agak kesulitan karena ternyata tadinya orang itu ada grup di sekolah itu sudah bubar jadi kami harus kooperatif atau terjun ke lapangan untuk mencari siapa-siapa ini korbannya siap nah dari pengakuan orang tua korban mungkin berapa nominanya yang paling besar yang sudah didapat dari keterangan korban? dari keterangan yang kami telah interogasi ada salah satu guru yang sampai 62 juta tabungannya tabungannya dan itu masih di kecamatan Cijulang berarti ya? di sekolah masih di daerah kecamatan Cijulang nah kalau boleh tahu ini bagaimana berdasarkan hasil sementara mungkin ya ini dari para saksi apakah terus berkembang di kecamatan yang lain khususnya kan katanya informasi ada di kecamatan Parigi lagi ya itu kejadian itu bagaimana? nah itu kemana saya dapat informasi juga dari media juga ya dari media juga ternyata kerugian ini terjadi masalah ini bukan hanya di Cijulang saja tapi di kecamatan Parigi dari dua kecamatan ini ada 35 SD yang bermasalah dengan tabungan ini siap di kecamatan Parigi dan Cijulang berarti dua kecamatan ini ya 35 SD nah kalau menyikapi kasus ini gimana ini? maksudnya ke penggelapan uang tabungan atau gimana ya? penggelapan penggelapan jelas berarti ya? kan jelas orang tua itu menabung ke para guru ya menabung ke para guru setelah saatnya nanti mau diambil tidak bisa dikembalikan ya penggelapan dong kemudian sanksinya apa mungkin? ada sanksi tegas mungkin sesuai pasal KUHP atau gimana? ya kalau aturan di KUHP kan di pasal 372 dengan rancaman 4 tahun itu pasal pengecualian berarti harus mengembalikan tetap ya? di luar ketutuan pasal atau jelatan hukum harapan kami uang para siswa itu dikembalikan ya segera dikembalikan mau bagaimana caranya dengan menjual aset atau apapun itu ya silahkan dikembalikan uang para siswa itu kalau misalkan masih tidak bisa mengembalikan itu gimana? proses akan terus berjalan kami akan tegang lurus jadi terus berlanjut ya proses terus berjalan dan sudah ada penetapan dokter sangka? kalau untuk penetapan tersangka belum lah karena kan kita juga harus mendata dulu makanya tadi himbawan saya kepada warga ya agar orang tua siswa yang merasa pernah menambung di sekolahnya ya sampai sekarang belum dikembalikan uang tabungan tersebut silahkan datang ke sarta untuk segera kami datang saya pernah berdasarkan di lapangan ini kan banyak orang tua siswa yang ketakutan ya ketika melapor mungkin dia takut uangnya kembali dan orangnya ditahan itu gimana? Pak Asat mungkin bisa dijelaskan supaya mereka paham gitu untuk si korban sebenarnya orang tua siswa itu datang ke sini kooperatif ya kooperatif nanti kalau memang ya dari pihak sekolah mengembalikan ya kan mereka akan dikembalikan akan terdata tapi nanti kalau tidak terdata semuanya akhirnya ada yang terlewatkan kalau memang ada niat dari sekolah ataupun usaha dari sekolah untuk mengembalikan ini itu harapan kami jangan sampai nanti ini seperti dari pihak sekolah sudah beres pak semuanya ternyata masih ada orang tua yang belum terdata itu itu ya berarti ya jadi supaya segera melapor ya ke Polres segera melapor ke Polres Tangan Merah dan apakah sudah dikit tahu ini kooperasi mana saja yang diduga melakukan kerja sama pihak sekolah untuk kooperasinya kami belum sampai ke sana untuk pihak kooperasi yang informasinya pihak guru menyiapkan kooperasi kami belum sampai ke sana kami hanya fokus dulu untuk mendata para orang tua siswa untuk biar ada pegangan kami berapa sih jumlah kerugiannya karena memang orang tua siswa ini tadinya tadi yang saya bilang ada yang menabung sampai 62 juta tapi sudah ada juga pengembalian gitu ada juga pengembalian karena mungkin dari peminjam sebelumnya yang meminjam yang katanya disimpan di kooperasi ya bisa saja ada pengembalian atau membayar ke kooperasi mencicil dari pihak kooperasi diserahkan ke guru-guru mungkin menyerahkan ke orang tua siswa dan apakah sudah diketahui tapi aktor siapa sih pelaku yang sebelahnya kalau untuk aktornya kita belum sampai ke sana untuk aktornya ya untuk aktornya kita belum sampai ke sana tapi dugaan kalau dugaan sendiri gimana? kami fokus ke guru oklomburu ya apakah memang ada MOU sebelumnya dan antara pihak sewa dengan kooperasi kalau sampai disitu kami belum mendapatkan keterangan tapi diakini itu memang ada apa dong kira-kira sesungguhnya ya bisa sampai tergiur gitu para guru yang PSS kan di kooperasi apa kira-kira di dalam masa itu? ya nanti kami dalam lidik dulu kalau itu kami akan lidik dulu untuk masalah itu ya saya kan tidak bisa mengira-ngira ya kita harus merasakan fakta yang kita dapat tertulis di berita acara nah ini kan berdasarkan keterangan di lapangannya ini ada juga banyak ya uang ditabung di sekolah murid terus di sekolah juga disitu langsung dipinjam nah ini berapa guru yang sudah dipanggil mungkin Pak? belum kalau dari SD Kondang Jajar itu kami memang berangkat dari laporan informasi sehingga kami memanggil kepala sekolahnya untuk mendapatkan informasi mana salah orang tua oh baru di Kondang Jajar berarti ya? iya kalau guru yang sudah pensiun itu bagaimana? yang meminjam dan punya sangkutan? apalagi itu saya belum bisa ini ya? masih tahap pendidikan juga ya? kali itu kan urusan sebab pinjam pinjam-minjam koperasi dengan pihak pihak peminjam itu mengurusan mereka terima kasih oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah bergerak ya ke tiap sekolah yang bersangkutan di wilayah Kecamatan Cijulang dan juga Kecamatan Pariwi. Terima kasih. 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 mengetahui jumlah total ini ke depan upaya apa-apa yang dilakukan kita mungkin untuk dulu jangan sampai mengimbau lah mungkin sekolah juga untuk segera membuat SOP tentang penanganan tabungan sekolah kemudian yang kedua saya juga mengimbau ke dinas pendidikan sayangnya Pak Sekretaris setengah hadir hari ini mungkin kita juga untuk bisa membuat standar untuk yang akan pensiun yang akan mutasi yang akan rotasi itu harus juga harus menyelesaikan dua hutang-hutang di sekolah sebelum dia mutasi atau ada saksi nggak Pak untuk guru yang nanti kita lihat nanti kita lihat ikhtikat baik atau tidak beri ikhtikat baik itu aja kita lihat nanti ada tegas nggak Pak tegas apa mengambil aset miliknya atau gimana kita proses sekarang kan yang ada tiga tahap kita lakukan pertama kita membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dari sana itu pengakuan hutang yang bersangkutan diketahui oleh ahli waris baik istri atau suami atau anak biar nanti ada tanggung renteng itu yang pertama yang kedua kita juga dalam rangka pencapaian apa pagi hari itu bisa terbayar kami juga meminta ke apa sih namanya bukti buku apa agunan jaminan jaminan baik itu pkb motor atau sertifikat tanah yang asli baru nanti kalau tidak ada proses dalam mungkin kita juga akan meminta surat kuasa untuk penjualan aset mungkin ini yang akan saya bicarakan dengan tim ini kan ke lapangan Pak ini pertama mungkin Pak hari kedua hari kedua hari kedua tapi hari pertama yang lapangan siapa nah ini Pak apa sementara ini ada yang maaf ini Pak kabur atau apa yang bersangkutan Alhamdulillah saya kemarin tadi barusan dari SD2 Batu Karas itu yang oleh kepala sekolah tidak pernah hadir tapi oleh inspektorat hadir-hadir semua berarti hadir semua Alhamdulillah terima kasih ini kepada para penunggak siap yang lainnya juga hadir di SD2 tidak ada laporan tidak hadir semuanya hadir-hadir ya yang menunggak itu ya responnya bagus siap Oke Pak makasih Pak dari temuan sementara guru yang terlibat peminjam ini ekonominya seperti apa dan diketahui untuk apa Pak kalau penyebab untuk peminjam saya kurang paham belum mempelajari itu tapi kemungkinan ya ya logika aja kita kenapa dia meminjam pasti dia kurang duit betul nah itu kita juga belum tahu ya itu di latar belakang betulnya belum menemukan belum menemukan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya